Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perlawanan kerjaan Aceh yang mempertahankan kedaulatan Mungkin kata ini yang cocok untuk judul pembahasan kali ini Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai perlawanan kerjaan Aceh yang khususnya sosok yang berperan penting dalam sejarah Jangan kemana-mana dulu, kita akan bahas siapakah beliau Sultan Aleydin Muhammad Daud Shah atau lebih dikenal sebagai Muhammad Daud Shah Ia lahir pada tahun 1871 Beliau merupakan putra tuanku Cud Senal Abidin Ia cucu dari Sultan Aleydin Mansur Shah Raja ke-33, ia memimpin kerajaan Aceh Darussalam Sultan Daud Shah Sempat menyerahkan diri dan ditahan setelah Belanda menculik keluarganya Meski demikian, ia masih sempat mendukung para pejuang di Aceh Untuk melawan Belanda dari dalam tahanan Dan pada akhirnya, Sultan Daud Shah meninggal dunia Di dalam pengasingan di Jakarta pada tahun 1939 Sultan Daud Shah diangkat menjadi Sultan Aceh Pada 26 Desember tahun 1878 Yang dilantik di Masjid Indra Puri Sultan Aleydin Muhammad Daud Shah Memiliki andil dalam berdirinya Republik Indonesia Ia mati-matian mempertahankan wilayah kekuasaannya Agar tak jatuh ke tangan Belanda Namun naasnya, jasanya kini nyaris terlupakan Muhammad Daud Shah merupakan Sultan Aceh terakhir yang berdaulat Ia memimpin kerajaan Aceh Darussalam saat perang berkecamuk Sebagian besar usianya habis dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Aceh Meski tubuhnya ditawan, ia tak pernah mau melepaskan tanah airnya ke penjajah Memang beliau memiliki jiwa kepahlawanan yang tinggi Salah satu jasa Sultan Aleydin Muhammad Daud Shah Adalah tak menyerahkan kedaulatan Aceh kepada Belanda Hingga satu-satunya wilayah Nusantara yang tak pernah takluk ke Belanda saat itu adalah Aceh Bisa dibayangkan betapa gigihnya beliau memperjuangkan wilayah kekuasaannya pada saat itu Dalam konferensi menjabundar di Den Haag, Belanda pada tahun 1949 Inggris menanyakan mana kawasan yang diklaim Indonesia yang masih bebas dari penakulukan Belanda Tersebutlah Aceh Semua peserta konferensi pada saat itu setuju dan mengakui Indonesia menjadi sebuah negara merdeka Sejarawan Aceh Ramli Ah Dali mengatakan Sultan Aleydin Muhammad Daud Shah Merupakan Sultan Aceh yang paling berat menghadapi cobaan Sebab saat kepemimpinannya Aceh berada dalam kondisi darurat akibat invasi Belanda Selama 65 tahun berjuang sejak dalam hutan rimba bergilia 5 tahun ditawan, 32 tahun dibuang keluar negaranya yaitu Aceh Tanpa pernah menyerahkan sedikitpun negerinya kepada musuh Kata Ramli Ia mengatakan Satu persatu kerajaan di Nusantara takluk ke Belanda Selama 200 tahun mereka menguasai Hindi Belanda Tapi kerajaan Aceh tak pernah menyerahkan kedaulatannya Sejak Belanda mengeluarkan maklumat perang terhadap Aceh pada tahun 1873 POC telah merampas 430 kerajaan kecil-kecil di Nusantara selama 200 tahun Kerajaan Aceh Darussalam berdiri setelah takluknya kerajaan Samudera Pasai Sejak abad 15 Masehi Pemimpin pertama kerajaan Aceh Darussalam adalah Sultan Ali Mukhayat Shah Puncak kejayaan berada pada masa kepimpinan Sultan Iskandar Muda Wilayah kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam mulai dari Sumatera hingga semenanjung Malaysia Aceh kala itu masuk dalam lima besar kerajaan Islam terkuat di dunia Bersama Kesultanan Ottoman Turki Kesultanan Safawiyah di Persia Dan Kesultanan Mogul di India Kerajaan Aceh Darussalam juga pernah 4 kali dipimpin oleh Sultanah atau Raja Perempuan Saat Tuanku Muhammad Daud Shah masih bocah kerajaan Aceh Darussalam dalam kondisi genting akibat perang Ia diangkat menjadi Sultan ke-35 Aceh pada usia 7 tahun Menggantikan Sultan Alaeddin Mahmud Shah yang mangkat karena terkena wabah penyakit kolera Pada 28 Januari 1874 saat itu Aceh sedang bergejolak menghadapi invasi Belanda yang sedang berhasil merebut Darul Dunia Istana kerajaan Aceh Darussalam yang berpusat di Banda Aceh dikarenakan istana sudah diduduki Belanda Pusat pemerintahan kerajaan Aceh pindah ke Indrapuri Tuanku Muhammad Daud Shah kemudian dikukuhkan sebagai Sultan Aceh dalam sebuah upacara kerajaan di Masjid Indrapuri Aceh Besar Oleh Dewan Mangkubumi Kerajaan yang dipimpin walinya sendiri Tuanku Hasim Banta Muda Usai dilantik ia menyandang gelar Sultan Alaeddin Karena usianya belum akil balik Sultan tak langsung diberi kewenangan memerintah Dia diwajibkan dididik dulu menguasai ilmu perang dan pemerintahan Urusan pemerintahan dan negara dikendalikan oleh Kesultanan Kabinet Teras Kerajaan Aceh Darussalam saat itu diantara Teungku Cik ditiro sebagai Menteri Perang Teungku Selaku Lasmana Warizul Bahri dan Nyak Makam ditunjuk Selaku Panglima Urusan Aceh Bagian Timur Perang masih terjadi di mana-mana Pasukan Aceh tiada henti menyerang serdadu Belanda lewat pertempuran sengit di Montasik Aceh besar pada 1878 Belanda akhirnya menguasai benteng Montasik karena lokasinya mulai dekat dengan konsentrasi musuh Dewan Kesultanan akhirnya memutuskan agar pusat pemerintahan Kerajaan Aceh dipindah lagi dari Indrapuri ke Kumalah PD Selama 20 tahun Kumalah menjadi ibu kota Kerajaan Aceh Sultan Aladin Mahmud Shah sudah beranjak mudah saat itu mulai mengatur pemerintahan dan negara di Kumalah Pasukan Kerajaan Aceh terus memberi perlawanan kepada Belanda di berbagai wilayah Karena tak mampu mengalahkan tentara Aceh serdadu Belanda akhirnya menculik dua permesuri Sultan dan seorang Putra Mahkota Tuanku Raja Ibrahim Mereka disandra Strategi ini dilakukan Belanda untuk memaksa Sultan Muhammad Daud Shah menyerah Saat Ratu dan Putra Mahkota ditawan pemimpin pasukan Belanda Van der Maten Kemudian mengirim surat kepada Sultan Muhammad Daud Shah untuk mengajaknya bermusyawara di Sikli PD Pada tahun 1903 Sultan akhirnya menuruti ajakan musyawara itu Ia pun datang dengan beberapa pengawalnya Celakanya begitu sampai di tempat yang dituju Sultan dan pengawalnya langsung ditahan pasukan Belanda Sultan Muhammad Daud Shah dibujuk untuk menandatangani surat penyerahan kekuasaan Aceh pada Belanda Tetapi ia langsung menolaknya Beliau merobek surat tersebut Tulis Tim Alis Aceh dalam bukunya berjudul Sejarah Singkat Sultan Aleddin Muhammad Daud Shah Johan Berdaulat Sultan Muhammad Daud Shah lalu dibawa ke Kuta Raja Banda Aceh sekarang Dan ditawan di sebuah rumah kawasan keudah Di balik rumah tawanan itu Sultan masih mengatur strategi penyerangan terhadap markas-markas Belanda di Banda Aceh Sultan juga mengirim surat kepada Kaisar Jepang Meminta agar membantu pasukannya mengusir Belanda dari Aceh Surat ini dikirim melalui perwakilan Jepang ke Singapura Aksi Sultan akhirnya tercium pihak Belanda Van Hutz, pemimpin Belanda saat itu berang Dan memutuskan mengasingkan Sultan Muhammad Daud Shah ke Maluku Alih-alih sebagai tawanan perang Sultan Muhammad Daud Shah malah disambut warga hangat di Ambon Menurut sejarawan Aceh Abdurrahman Kaui Saat diasingkan ke Maluku Sultan Muhammad Daud Shah dianggap sebagai tamu kehormatan Oleh Raja Samu-Samu yang berkuasa di sana Sultan kemudian mendakwahkan Islam Membawa syar Islam di sana Ujarnya Karena jatuh cinta dengan Islam Dan tersentuh dengan merdunya bacaan Al-Quran Sultan Muhammad Daud Shah kata Abdurrahman Maka beberapa keluarga Raja Samu-Samu Kemudian bersedia masuk Islam Belanda makin marah Akhirnya Sultan Al-Aldin Mahmud Daud Shah Johan berdaulat diasingkan lagi ke Batavia Jakarta Tutur Abdurrahman Kaui Saat ditawan di Batavia Kata dia Pemerintah Belanda berulang kali meminta Agar Sultan Al-Aldin Muhammad Daud Shah Menyerahkan kekuasaan Aceh secara resmi kepada Belanda Tetapi Sultan tetap pada pendiriannya Menolak Aceh dikuasai Belanda Ia hanya menyerahkan tubuhnya ke Belanda Tapi tidak membiarkan harga diri Dan kedaulatan negaranya takluk ke tangan musuh Sikap ini dipertahankan Sultan Al-Aldin Daud Shah Sampai ajal menjemputnya Pada 6 Februari 1939 Ia mangkat dalam tawanan Belanda di Batavia Dan dimakamkan di TPU Utankayu Ramawangun Jakarta Timur Pusarannya kini kerap tak terurus Tak ada juga gelar pahlawan nasional Untuk Sultan Al-Aldin Muhammad Daud Shah Jadi bagaimana pendapat saudara-saudara tentang perjuangan beliau Silahkan ajukan komentar di kolom komentar Jika ada perkataan kurang atau lebih Mengenai kisah yang saya sampaikan Kritik yang sifatnya membangun Saya sangat harapkan Jika konten ini bermanfaat Silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini Agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten Karena berbagi itu ibadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!